Kita lalu mengatakan peramuka, silahkan. Ayo boleh penontonnya geser sedikit, berikan jalan untuk yang mau tampil. Berkat kalian, rasnya harus bisa dikurangi. Dan kami bisa berlindung di antara akar kalian. Tepuk tangannya dulu dong. Tarian luar biasa dengan kostum bunga-bunganya ya. KKTT di Satung Tung Nengah Ujung Banten. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, hari yang sangat cerah. Saat ini saya sedang berada di Bumi Perkemahan Cikujang, Kecamatan Panimbang. Tepatnya di Desa Tanjung Jaya. Hari ini kita ada kegiatan spesial. Yang pertama ada kegiatan kempen dari YPUI atau Yayasan Planet Urgensi Indonesia. Berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka, khususnya di Kecamatan Panimbang. Menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk lingkungan, yaitu kampanye terkait dengan mangrove. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, YPUI sudah melakukan talk show di Krakato Radio terkait dengan manfaat mangrove. Terus juga terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Dan di sini, dari kemarin Sabtu sampai dengan Insya Allah hari Senin, ini ribuan anak siswa SD sederajat yang ada di Kabupaten Paneglang menggelar kegiatan kema. Terus juga ada kegiatan dari Cerdas Cermat. Terus juga ada mangrove Got Talent. Dan besok Insya Allah rencananya akan ada upacara dan sebelumnya ada penanaman mangrove. Nah, untuk lebih lengkapnya di pinggir Mundovar, sudah ada dari YPUI Indonesia, ini ada Teh Vivid. Assalamualaikum Teh Vivid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Vivid, dari YPUI sebagai apa? Saya sebagai awareness campaign officer. Oke. Teh Vivid, kita pengen tahu nih, YPUI ini kan concern ya, terkait dengan mangrove dan juga kelestarian. Dan ini momennya luar biasa, Ari Pramuka mengajak siswa-siswi sebagai generasi bangsa untuk melestarikan mangrove. Gimana ini komentar-komentarnya? Komentarnya Alhamdulillah semuanya positif. Mereka berantusias ikut lomba, apalagi lombanya berbasis lingkungan sendiri. Selain itu cukup erat juga dengan gerakan Pramuka di dasar dharmanya yang mungkin poin kedua, cinta alam dan kasih sayang manusia. Selain itu juga kita bagian dari perayaan Internasional Mangrove Day 2023. Oke, betul. Jadi ini memang sengaja dilakukan kolaborasi langsung begitu ya? Iya, betul. Dan kegiatannya apa aja yang dilakukan dari kemarin sampai mungkin hari Senin ini? Kalau kemarin kita ada kegiatan pengantar seperti kampanye lingkungan, pengenalan tentang mangrove, kemudian ekosistemnya seperti apa. Kemudian hari ini sedang berlangsung kegiatan mangrove smart atau kuis mangrove, kemudian ada mangrove gotelan atau pentas seni. Yang kita ambil temanya semuanya dari ekosistem mangrove dan juga terakhir ada menggambar atau drawing mangrove. Dan yang terakhir mungkin besok itu akan ada penanaman. Dan ini kan ribuan ya? Totalnya ada berapa siswa yang ikut berkecimpung dalam kegiatan di perayaan momen ini? Kurang lebih ada 45 sekolah, baik dari kecamatan Panimbang atau dari luar yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tadi juga di Carita ada, Pandeglang ada, di Menes ada. Ini memang kerjasamanya sudah dibangun sudah lama? Kerjasamanya sudah dibangun dengan lama, dengan disdikporan maupun dari kuartir Panimbang sendiri. Baik, baik. Kakak Teteh, mudah-mudahan acara ini bermanfaat khususnya untuk masyarakat di sekitar. Tadi Mudovar sudah wawancara Ibu Vivit dari YPUI. Sekarang di pinggir Mudovar sudah ada Bapak Kasta selaku ketua kuaran gerakan pramuka di kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kita akan tanya nih, antusiasme dari para anak didik yang ikut di kegiatan hari ini. Assalamualaikum Pak Kasta. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, sehat tadi. Pak, ini kan ada kegiatan dari hari pramuka, terus juga hari menyambut Mangruf Internasional Day begitu. Apa ini komentar-komentarnya nih Pak? Alhamdulillah ya, semenjak kedatangan dari YPUI ke kami, kuara Panimbang, sangat kami bangga gitu ya. Karena bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi antara kepentingan YPUI dengan kami kekuaran jadi nyambung. Jadi kegiatan itu ada include ya, dan include itu hasilnya kegiatan YPUI bisa dimasukkan ke kegiatan kekuaran. Kebetulan kegiatan itu nyambung gitu dengan keinginan kami. Kami punya tema bakti, bakti apa, bakti terhadap lingkungan gitu ya, kemah bakti namanya gitu kan. Dengan lenya kemah bakti, berarti kita ada sesuatu yang dibaktikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satunya adalah jadi YPUI itu. Kebetulan dia punya program peranaman Mangruf. Wah itu kata saya tuh luar biasa sekali. Seperti istilahnya gayung bersambut gitu kan ya. Dan simbiosis mutualisme gitu ya. Betul ya, saling menguntungkan lah gitu. Betul, betul. Sementara kami mengharapkan ada apa namanya, masukan di luar ternyata YPUI datang ke kami. Wah ini suatu hal yang sangat bagus sekali, persentu sekali gitu ya. Dan ini antusiasmen kan yang luar biasa. Artinya bukan hanya dari Kecamatan Panimbang saja, tetapi dari Kecamatan lainnya. Bagaimana perasaan Bapak sendiri? Wah itu yang tidak bisa saya sebutkan dengan kata-kata ya. Karena apa, ternyata kegiatan ini diminati juga dari pihak di luar Kecamatan Panimbang gitu kak ya. Karena apa, ya itu tadi karena partisipasi mereka ingin memeriahkan Hari Mangruf Dunia gitu. Terutama ingin jadi partisipasinya gendaptar. Menjadi peserta itu, sehingga waduh sangat luar biasa sekali kata bilang. Tadi juga istilahnya melihat itu peserta itu sangat antusias ya, melihat daftar ke sini itu. Dari luar Kecamatan Panimbang terutama gitu ya. Ini kan ada juga kegiatan gotel, cerdas cermat, nanti besok juga ada penanaman mangrove gitu. Dan juga upacara dari Hari Pramuka. Harapannya seperti apa ini? Betul, harapan saya untuk ke depan ini bisa berkelanjutan. Supaya terjadi apa namanya, keuntungan di beberapa sektor ya. Terutama kerjasama lah dengan pihaknya PUE untuk ke depan supaya lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya. Kemudian publikasi ke luar daerah juga harus lebih diintensifkan gitu. Lebih disaingkan waktu itu cuma kemarin itu cuma beberapa minggu ya. Persiapannya kurang. Kalau dari jauh-jauh hari mungkin pendapatannya lebih daripada ini gitu. Sekarang aja pesertanya itu mencapai 76 tenda gitu, 76 sekolah yang lain gitu. Sangat luar biasa. Dan ini kan juga setelah pandemi dan juga tsunami ya. Yang memang membuat kegiatan dari ini kan sempat tertunda begitu ya. Betul, betul. Saya tanyakan ke beberapa sekolah atau orang tua murid ya. Mereka juga sangat mendukung gitu. Khususnya beberapa tahun ini kan kita pasif ya. Atau tidak pernah mengikut kegiatan. Nah sekarang ada kegiatan nih. Ayo Pak Guru, dimana saja adanya, ingin dibiarkan-nek kita dukung. Seperti begitu orang-orang sana gitu Pak ya. Sehingga saya tidak usah minta pernyataan segala macam dari orang tua biasanya kan seperti itu. Karena antusias. Karena antusiasnya. Silahkan Pak. Kalau saya percayalah kepada keluarga Panimbang. Khususnya Pak Kasa katanya sebagai ketua keluargaannya. Sudah terlebih dahulu cek lapangan segala macamnya. Jadi bisa dijamin lah gitu. Alhamdulillah Pak. Ini terus serang aja. Panimbang itu keluarga Panimbang baru menyelenggarakan kegiatan kemah baru tahun ini Pak di sini. Padahal Pak Panimbang itu punya wilayahnya gitu. Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah gitu. Mudah-mudahan bukan yang pertama Pak. Nah insya Allah. Untuk ke depan saya lebih antusias lagi gitu. Iya masalahnya gitu. Baik KKTT di Satu Untung Deo Jumbanten. Itu dia luar biasa ya. Antusias masyarakat ternyata sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Amin. Antusiasnya juga semakin keren. Amin. Dan simbiosis mutualismenya juga semakin terbangun begitu Pak ya. Terima kasih Pak Kasta atas suatunya. Ya mudah-mudahan kita berkelanjutan Pak ya. Amin. Lebih maju lagi ke depan. Siap. Kita bekerjasamanya dengan semua pihak lah. Terutama dari Krakato nih. Yang sangat luar biasa Kak KTT ya. Siap. Kak KTT di Satu Untung Deo Jumbanten. Demikian wawancara Mudopar bersama Ketua Kuaran Kecamatan Panimbang. Bapak Kasta yang juga ini ngobrolkan kaitan dengan Gelora Mangroof. Hari Pramuka dan Mangroof International Day.